Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my sohli and sohli hachadens How are you today? I hope you are doing well Welcome back for another lesson of social science with Bunda Esa But before we start our lesson today Let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Amin Today we are going to learn about norma sosial Are you ready? Don't forget to prepare your book on your plan and listen to me careful Norma sosial Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat Fungsinya yaitu untuk mengatur dan mengendalikan perilaku dari masyarakat Tujuan dibentuknya suatu norma sosial yaitu agar masyarakat mengatuhi norma dan terjadi perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam masyarakat Ada pun sifat norma sosial yang pertama yaitu bersifat formal atau bersumber dari lembaga masyarakat atau suatu institusi dan biasanya dalam bentuk tertulis Jadi ada file-nya Contohnya yaitu berupa peraturan daerah dan juga surat keputusan atau SK Sifat yang kedua yaitu non-formal Yaitu norma yang tidak tertulis dan biasanya jumlahnya lebih banyak daripada norma yang tertulis Contohnya yaitu berupa pantangan-pantangan yang ada di masyarakat Kemudian dalam aturan-aturan yang diterapkan dalam keluarga Itu ya dua sifat norma sosial Selanjutnya yaitu tingkatan norma Dilihat berdasarkan daya kekuatan atau lemah dan kuatnya suatu norma Yang pertama yaitu cara Cara ini merupakan norma yang paling lemah Sanksinya hanya berupa keguran ringan Tingkatan yang kedua yaitu berupa kebiasaan Yaitu berupa tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Yang ketiga yaitu tata kelakuan Atau norma yang diterima baik secara sadar maupun tidak sadar Contohnya misalkan larangan berjuri, larangan untuk berjudi, dan lain sebagainya Yang keempat yaitu adat istiadat Yaitu bentuk norma yang tidak tertulis Dan sanksinya berupa penolakan dari masyarakat sekitar Itu ya tingkatan tata norma Selanjutnya yaitu jenis-jenis norma sosial Yang pertama adalah norma agama Yaitu norma yang berasal dari kaedah suatu agama terbentuk Norma yang kedua yaitu norma kesusiraan Atau terbesarkan hati nurani atau ahlak manusia Norma yang ketiga yaitu norma kesopanan Atau terbesarkan aturan tikah laku dari masyarakat Norma kebiasaan yaitu hasil perbuatan yang berulang-ulang Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu norma hukum Yaitu kumpulan larangan yang mengatur tata-tata dari masyarakat Itu ya anak-anak semua materi tentang norma sosial Semoga anak-anak dapat memahaminya Marilah kita akhiri pembelajaran IPS pada hari ini Dengan belajar pendala bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!